Pemirsa ini adalah kantor kelurahan Pemirsa ini adalah kantor kelurahan Seranghalang yang terletak di kawasan Jalan Amatnyani, yang menjadi pusat pemerintahan di wilayah kekurangan Seranghalang, melayani berbagai keperluan masyarakat di wilayah kekurangan Seranghalang. Terbentuknya penamaan Seranghalang ini Pemirsa berdasarkan rewayat uturan dari tetuha masyarakat di daerah ini. Karena dulu di tempat ini ada pohon besar dekat masjid Jamiah Takwa di depan sana. Yang kemudian pohon itu di bagian atasnya banyak burung elang yang bersarang. Dan kemudian bawahnya karena juga pasal itu banyak pohon besar terduh sehingga menjadi tempat transaksi jual beli kayu. Sehingga kemudian lama-kelamaan tempat tersebut menjadi dinamakan Seranghalang artinya di tempat serangnya burung elang. Karena dalam bahasa banjar elang itu disebut halang. Jadi kemudian lama-kelamaan menjadi disebut Seranghalang. Itulah tempat pertemuan transaksi jual beli masyarakat untuk jual beli kayu pada saat itu. Di wilayah kekurangan Seranghalang ini Pemirsa juga ada balai latihan kerja. Di bawah dinas tenaga kerja dan penyusur kianang lau. Bapak di kawasan jalan Ahmad Sherane. Pemirsa inilah jalan masuk ke pasar hewan yang berada di wilayah Keluhuran Seranghalang. Ini merupakan pasar hewan terbesar di Kalimantan Selatan. Dan bahkan mungkin di Kalimantan Selatan juga mencakup ke Kalimantan Tengah. Ini merupakan pasar hewan untuk transaksi jual beli hewan ternak khususnya sapi dan juga ada kambing. Yang tiap hari Senin cukup ramai. Biasanya pembeli mengutip dagang karena mulai datang pada hari Minggu. Minggu siang tidak sore dan saat Senin pagi semua telah siap bertransaksi di pasar hewan tersebut. Di sekitar Masjid Jami Atakwa inilah. Dulu ada pohon-pohon besar di tempat ini yang menjadi tempat yang nyaman untuk masyarakat di kota ini. Ketika itu untuk bertransaksi jual beli kayu yang di atasnya, untuk di atas pohon itu banyak elang yang bersarang karena mungkin juga nyaman. Sehingga lama-kelamaan kemudian disebut menjadi tempat penamaan tetap bertemu di sarang halang. Artinya di sarangnya elang, di bawah pohon besar di sekitar Masjid Jami Atakwa ini. Masjid Jami Atakwa di Kelurahan Sarang Halang. Ini merupakan salah satu masjid ketua di kota Pelihari, Kabupaten Tengahalau, Provinsi Kalimantan Selatan. Masjid ini terletak di kawasan jalan Poros, jalan Cintra Lompatiani. Itu dari arah kota Pelihari, dan kemudian sebaliknya ini adalah arah ke luar kota, ke arah jalur ke tanah bumbu. Memang di beberapa tempat lah, di Kalimantan Selatan, khususnya di tanah lautnya memang ada beberapa tempat yang memiliki latar belakang. Penyebutan, dan ada beberapa informasi dari orang-orang tua dulu, salah satunya sarang halang misalnya. Nah, sarang halang ini kan dulunya, menurut cerita orang tua-tua itu, adalah merupakan tempat pertemuan, jadi merupakan pasar. Pada waktu zamannya itu, itu merupakan pasar. Dan pasar itu adalah untuk jual beli kayu, khususnya kayu ulin. Jadi datang dari daerah Kintab, Jorong, yang arah penumpukan itu, transaksi pasarnya terjadi di daerah sarang halang. Informasinya, bahwa pada waktu itu, transaksi itu terjadi di bawah sebuah pohon besar. Di pohon ini, saking besarnya pohon, kemudian itu ada sarang halang. Halang itu kan burung. Burungnya di sana, bersarang di pohon besar. Sementara transaksi ulin itu terjadi di bawah pohon besar. Nah, karena transaksi itu terjadi rutin, rutin. Nah, pada akhirnya, antara penjual dan pembeli itu, melakukan pertemuan, penyebutannya pasti di bawah pohon sarang halang. Nah, karena itu terus-terus terjadi, pada akhirnya, tempat itu menjadi sebutan permanen, dan sampai sekarang disebut dengan sarang halang. Sarangnya halang, karena dalam bahasa banjir kan halang, halang ya. Kalau ada tempatnya di sekitar mana? Tempatnya itu di sekitar masjid sekarang lah, putarannya daerah situ. Cuman titik persisnya mungkin kita belum bisa mendapat itu. Tapi informasinya bahwa pohon yang sekarang, pohon yang dulu tumbuh, tinggi itu ada di seputaran. Sekitar masjid yang ada di sarang halang sekarang. Ini, kalau saya tidak nama, Cain. Ya, kalau saya tidak nama. Dan, kemudian, saya terucap sarang halang. Terucap sarang halang. Ya, maksudnya sarang halang. Karena di pohon besar itu ada sarang burung elang. Transaksi terjadi di bawah pohon yang disarangi oleh burung elang. Jadi, bahasa bahwa kita, elang itu halang. Halang, ya. Jadi, sarang halang. Sarangnya halang itu halang. Ya, begitu itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.